Intro Ada kembali menyaksikan RKZ Breaking News bersama saya Alina Saat ini saya sedang berada di gedung Satoyosef RKZ Surabaya di mana telah digelar simulasi kode darurat secara simultan oleh Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 Rumah Sakit Simulasi dimulai sekitar pukul 12 siang melibatkan karyawan utamanya yang sehari-hari bekerja di gedung ini mulai dari perawat instalasi rawat jalan, keperawatan di instalasi rawat inap, para dokter, petugas farmasi, petugas keamanan, juga karyawan administrasi lainnya Kode darurat yang disimulasikan hari ini yaitu kode abu-abu, hitam, merah, oranye, dan biru Skenario diawali dengan terpantaunya individu yang mencurigakan di area pelayanan lantai 1 yang berujung pada peledakan bom yang kemudian dilanjutkan dengan proses evakuasi Ketua Tim K3 RKZ Surabaya Anastasia Nimas Prasanti SKM Magister K3 bilang Simulasi kode darurat dan musibah masal rutin dilakukan Hal ini ditujukan agar semua karyawan paham dan dapat melakukan tindakan tanggap darurat sesuai dengan prosedur Sebetulnya simulasi di gedung Santo Yosef ini bukan dilakukan sekali ini saja Beberapa waktu yang lalu sudah pernah dilakukan hanya untuk simulasi 5 kode sekaligus baru kali ini dilakukan Jadi hari ini kami melakukan simulasi 5 kode darurat Yang pertama adalah kode abu-abu untuk orang mencurigakan Kode hitam, kode merah, kode orange, dan kode biru untuk gawat darurat medis Kemudian tujuan dari pelaksanaan simulasi sendiri setiap tahun dilakukan oleh RKZ adalah Yang pertama untuk mengingatkan bahwa teman-teman khususnya mengingatkan teman-teman petugas rumah sakit Bahwa tempat kerjanya ini adalah tempat kerja yang berisiko tinggi Sehingga kita harus selalu punya budaya sikap tanggap darurat yang harus siap setiap saat Kemudian yang kedua untuk meminimalisir kerugian Baik itu kerugian harta benda maupun kerugian nyawa Dan yang terakhir adalah untuk menyiapkan bila nanti ada bencana betulan Meskipun kita juga tidak berharap ya karena ada bencana Nah yang menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan simulasi ini adalah waktu respon Rata-rata waktu respon kita perkecil setiap tahunnya Tahun ini kami menargetkan waktu respon yang bisa dicapai oleh teman-teman adalah di bawah 4 menit Tahun lalu di bawah 5 menit Tahun depan kami harap bisa mencapai 3 menit Sebelum praktik simulasi kode darurat Dilakukan juga pelatihan praktik pengoperasian alat pemadam api ringan atau APAR Bagi karyawan yang belum mendapatkan pelatihan ini Selain kompetensi profesi karyawan RKS Surabaya juga wajib memiliki keterampilan lain Salah satunya yang terkait dengan pelayanan yaitu kode darurat dan musibah masal Sehingga pasien dan keluarga semakin merasa aman dan tenang Selama menjalani proses perawatan di rumah sakit RKS ini Reporter Lina dan juru kamera Samuel melaporkan untuk RKS Breaking News Sampai jumpa di RKS Breaking News berikutnya Salam sehat